Kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Sulawesi Utara yang masuk melalui Bandara Samratulangi Manado terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilihat dari beberapa maskapai Airlines yang membuka rute penerbangan langsung dari beberapa negara tetangga. Dari data yang diperoleh, total kunjungan Wisman yang datang ke Sulawesi Utara sepanjang tahun 2019 yang lalu mencapai 134 ribu orang. Sementara itu, General Manager Bandara Samratulangi Manado Mingus Gandegui mengatakan bahwa untuk mendukung program pemerintah yang akan mendatangkan ribuan wisatawan mancanegara, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dengan menyiapkan pekerja yang bisa berbahasa Cina karena kunjungan wisatawan di Provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh warga asal negeri Tirai Bambu tersebut. Jadi kalau untuk kesiapan bandara dalam rangka menyambut penumpang Cina yang terus meningkat, pertama kami sudah siapkan bahwa bandara ini sudah operasional 24 jam. Kemudian dari sisi pelayanan juga kami meningkatkan teman-teman kami, sudah mulai ada yang mulai kita siapkan untuk khusus bahasa Cina yang nantinya juga bisa mengendal penumpang-penumpang Cina. Diketahui juga bahwa Bandara Samratulangi akan melakukan pembangunan terminal yang baru. Hal itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara.